Tim dari Puskesmas Koramil dan Polsek Tobwali melakukan tracking terhadap warga yang telah melakukan kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Kepala Puskesmas Tobwali, Dr. Jupiter, mengatakan tracking ini dilakukan setelah ada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan rapid antigen di Puskesmas Tobwali. Setelah dinyatakan positif, tim dari Puskesmas bersama TNI Polri langsung melakukan tracking terhadap siapa saja yang telah kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Jupiter menuturkan dari tracking yang dilakukan, petugas mendapatkan hasil 8 orang dinyatakan positif COVID-19 dan satu di antaranya adalah hibu hamil. Jupiter menjelaskan, 8 warga yang diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tracking langsung dibawa ke Wisma Karantina Isolasi Terpadu Bangka Selatan untuk menjalani perawatan lantaran berstatus orang tanpa gejala. Untuk kegiatan tracking kemarin, kita laksanakan gabungan antara TNI Polri dalam pelacakan kasus kontak yang positif. Jadi data positif ini kita dapat dari orang yang periksa antigen swab di Puskesmas dan siang hari kita bergabung dengan tim tracer TNI Polri. Setelah itu kita lacak lapangan melalui nolah HP ataupun alamat yang kas satu positifnya. Kemarin ada sekitar 8 orang yang positif, salah satunya ada juga di dalam ibu hamil dan semua yang positif kemarin yang 8 orang sudah kita edukasi untuk masuk ke isoter. Selain itu Jupiter menjelaskan, tracking ini gencar dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah kecamatan Tobowali. Dari Tobowali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!